Intro Selamat datang lagi di JWS Bros Oke kali ini kita akan Unboxing Kamar Ryokan Boxnya mana pak? Ini boxnya gitu semua Dan kita akan Malam ini kita bakal nyobain Daging sapi terenak di dunia Namanya bukan Kobe Beef Tapi Hida Beef Itu Kobe disini Hida disini Jadi tingkatannya lebih tinggi Dari Kobe Beef Sekarang kita akan liat kamarnya Oke Siap Oke Ini adalah hotel Miyama Owan namanya Miyama Owan itu jadi kayak Dia tuh dimodalnya kayak Tempat tradisional Jepang Kayak dimodalnya-modalnya tradisional Jepang Kayak liat nih Masuk ya Pokoknya yang ada di Jepang Sama di negara lain adalah Kalau buat boker itu pisah Nih liat Dia pisah Oke Tuh buat boker Siap gak lu? Nah Setelah disitu disini liat Liat nih Udah kayak Nobita-Nobita kan Ini kayak Ngintip-ngintip Ini disini kayak ruangan Nobita Ini juga buat dari kayu Kita buka adalah Tuh Tempat Ruang tamunya Nobita Ini tuh kayak Ini tatami nih Mungkin ya Gak tau pokoknya Ini tempat tidurnya Nah disini tuh ada dua jenis Pokoknya model bule Itu ada bawahannya yang kayu-kayu tinggi gitu Ini yang model Jepang kayak gini Ini tidak di endorse Tapi Karena ini cukup mahal Dan cukup boleh untuk di-share Jadi kita share Nih ya ini kasurnya Dipisah tuh Dan ini bisa dua Sampai tiga orang Jadi ini tuh semalam Kalau gak salah Harganya 6,5 juta Itu tergantung season Dan bisa Dua sampai tiga orang Jadi kalau dibagi Permalemnya seorang dua jutaan lah Kurang lebih Oke Nextnya kita akan ke Cuma ke ruang tamunya doang Di ruang tamunya Eh Yaudah biasa aja cuma ada kursi gitu-gitu Dengan tulisan Jepang yang gak dimengerti Ini apa Dan ini kayaknya teh deh Nih liat deh Ini kayaknya teh nih Itu menu saya Oh ini menu Kira-kira yang biasanya Jepangnya suka aneh-aneh Ini Oh ini ada welcome snack Lihat tuh Kue gak tau kue apa Nah ini Ini ada buat bikin teh Bahannya juga dari kerak ini Dari tanah liat Ini gak tau gak ada apa-apa Ini ada apa-apa Ini ada kos kaki Kalau kedinginan Dan ini adalah Baju Jadi kalian bakal dikasih baju Kayak baju-baju Baju-baju Jepang gitu Kayak kimono ya sayangnya Ya pokoknya semacam gitu lah Yang bikin keraknya adalah View-nya nih Lihat View ini Ini kita udah gelap Lihat nyampingnya View-nya tuh liat Wow Pokoknya view-nya bagus Nah yang bikin keren adalah Nah ini kamar mandi Jepang banget nih Lihat Ini tuh banyak keramik Ini kayu Jadi ini nanti air panas Tau gak sih Kalau kalian nonton film-film Jepang gitu kan Ada suka yang di adegan-adegan di kamar mandi Bukan jav ya? Bukan jam Maksudnya film-film Jepang Anime gitu loh Nah ini Kayak ginilah Nah Jadi Apa aja sih Kalau kalian Dengan menyewa Seharga 6,5 jutaan Dapet apa aja Selain dapet ini semua Nanti malem Jam 8 Kita akan Free Itu free makan Hida beef Hida beef itu tuh Itu udah gue jelasin tuh Daging terenak di Dunia Katanya Dan kita akan review juga nanti Dan dapet breakfast Terus yang kerennya lagi Di atas jam 10 malem Kalian Bisa makan ramen gratis Dan minum susu sapi Gratis Nah Selain itu juga Kalian juga bisa dapet Onsen Nah onsen seperti apa Nanti bakal gue tunjukin Dapet susu gratis Cik ya Susunya Eraskai Eraskai Oke sekarang kita akan bersiap untuk Menyantap makan malam Hida beef Siap Ini udah pake outfit super Jepun 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 Ini ternyata makannya tuh course ya Dari sini Akan menuju Sampai ujung Ini tuh udah ada paketnya Dari ujung sampai sisi Oke guys Jadi sekarang kita sudah ada di restorannya Itu tepat di hotelnya Di bawahnya gitu lah Pokoknya Dan ini Ternyata Disini tuh kita memakan makanan course Dari sini Menuju ke sini Pokoknya gitu Dan hidangan pertama adalah Assorted sashimi Dan ada sushi juga Dan disini ada minuman Minuman Ini udah sampe course 2 ternyata Jadi tuh dia Tiap berapa menit ya Ini ya Tiap berapa menit Berarti kita harus hajar course pertamanya dulu Ini harganya sudah include Sama kamar ya Kita mulai dari salmon Salmonnya lembut banget Hampir kayak mentega Ini tuna Dan disini asiknya itu Wasabinya tuh asli dari Akar wasabi Bukan buatan kayak di Indonesia Dan yang terakhir Jeli kalo katap ini Ini kayaknya emang jeli Gak deh ada rasa amis Sushi Course 1 selesai Kita lanjut ke course 2 Sudah dikasih yang ketiga belum selesai Cireng lotus Rasanya kayak cireng lembek-lebek gitu ya Ada rasa jahenya Ada pedas-pedas dari jahe Terus ini Crispy-nya tuh dari lotus Iya crispy dari lotus Ada rasa bawang-bawang Tapi menurut gue Gue gak bisa makan ini Aneh Aku juga gak bisa Padahal aku suka cireng loh Kayak cireng gak enak banget Ini tuh gak? Ini aneh karena ada jahenya Gak karena ada bumbunya Bumbunya tuh jahe Jahenya agak aneh Kayak gak cocok gitu Asin sama jahe Manis gitu Jadi menurut gue biasa aja Ini Hida beef yang ada lemaknya Satu Oke sekarang saatnya kita mencoba Beef Hida Oke Ini yang banyak marble Lihat ini udah perfection Gila juice gila parah Gila enaknya gak manusiawi Enak sih Garamnya tuh gak Garamnya tuh gak yang kayak Asin lonjok gitu loh Garamnya juga gak tau ini garam apa Tapi pas gitu ya Ini berasa kayak Trobek Makan stick di Thailand Gila tapi jauh lebih enak Ini parah banget Lebih enak karena beefnya Ya beefnya tuh kayak lembek Lembek apa Enak gitu loh Susah dijelasin Enak banget sih Enak banget Parah Tapi jangan boleh sih Oh iya Beefnya aduh nah Parah parah Begitu digigit Air langsung Makanannya juga cuma pakai garam Jadi kalau makanan beef yang berkualitas tinggi tuh Makan pakai garam aja udah enak banget Enak aja gitu Sekarang kita bakal coba yang gak terlalu banyak lemak Ini pakai soyu makan Wah Ini sayang ini coba Ini enak banget ini Yang ini susah Anehnya tuh kan biasa yang pakai wasabi tuh ikan ya Kalau ini sapi ya Ini lembut Yang ini ya Yang kedua Lembut banget Bener-bener lembut Sumpah ini kayak makan daging ikan Iya Kayak makan Tapi rasanya sapi Tapi taksurnya ikan Terus walaupun digigitnya Motong arah serat Tetap empuk Bener-bener Enak banget Ini apaan ya Jadi hidah beef itu adalah Sapi Yang hidupnya dimanja Yang hidupnya disayang-sayang terus Tau-tau dipotong Wah kacau Wah kacau Sukiyaki Jadi cara makan sukiyaki itu Semacam sukiya Jadi ada telur Setengah mateng Dagingnya itu Dicelup ke sini Terus dimakan Ini ya daging ini Tuh Kebudang-kebud Kita masukin ke sini Terus Satu hab Ini Oke Langsung dihak Ini aku udah siap jadi telur Rasanya jadi gurih banget Jadi gurih dari daging Kuah Dan telur Ini daging Hujur Ini aku agak punya Enak kan jadi gurih Tapi telur Telur aku kematangan Makanan yang keempat Makanan yang kelima Tempura biasa Tapi harus dituang Green tea powder Kan green tea powder ya Asin tapi Enak Ini makan kelima Sekarang kita gak menunggu Makanan yang ke enam Yaitu nasi Warna Indonesia Tidak kenyang tanpa nasi Ini nasi Sama miso Hida beef Ini ada miso Minumnya diminumin Disini gak dikasih sendok Semua yang kuah-kuah Suruh minum Kita makannya tuh kayak gini Ini gue ambil dikit Tau di nasi Nanti gininya Manis ya Manis banget Manis banget Buat yang gak suka manis Gak bakal suka Gua sih gak suka Manis Manis ya Ini kita coba Gohan yang season Menurutku better Ini nasi goreng Jepang teri Medan Kayak gitulah Nasi goreng Jepang teri Medan Ini nasinya B aja Nah kita coba soupnya Sup miso nya enak Dan ada bonmero nya Bonmero itu sum-sum Jadi sausnya tuh yang banyak Dagingnya cuma Ciri ke Tung Oke last dish kita Adalah Dissert Dissert yang super panjang ini Panjang tapi Kecil-kecil Jeruk sankis Konyaku Buah naga yang satu buah Bisa jadi 100 piece Ada mochi Ini puding Oke jadi Begitu aja temen-temen Ini Makan malam kita Yang ada disini See you nanti guys Oke guys Jadi sekarang kita udah nyampe Di onsen nya Onsen nya itu kayak Private gitu Jadi sendiri Dan gelap Dan pasti kayaknya Harusnya anget Dan ini nih ya Karena gelap Dan gue gak bawa kamera Yang bisa gelap Jadi ya Mohon maaf ya Nah Seperti yang bisa kalian lihat Di belakang gue Udah ada onsen Nah onsen tuh apa Dia tuh mandi air hangat Jadi kayak berendem-berendem gitu Karena ini cuacanya dingin banget Sekarang kalau malem tuh 8 derajat Jadi merendem air hangat Itu pilihannya Sangat mantep banget Oke sekarang gue akan berendem Dan see you Besok pagi Selamat pagi teman-teman Sekarang Hari kedua Dan kita akan check out Tapi sebelum itu kita akan makan Sarapan tradisional Jepang Sekarang kita bakal Nyarap dulu Tapi ala-ala Makanan tradisional Jepang Sini Ada natto Natto tuh fermentasi juga Ini ada Ini buat isi-isi Misaos Gak tau apaan Ini kayaknya grill salmon Ini Palat ya Sama Semacam ham gitu ya Ini gak tau Ini sayur Gak tau kayak squid Telur Gak tau juga apaan Ini juga gak tau Ini juga Ini miso kibo Aku campur ke Nasi sini Tuh Diaduk gitu Masanya Nasinya Namanya tak sih Telur ikan Yang dipadetin itu Ini Tamago Enak nih Ini tuh Kedele Memang kayak ada Jamur Ada rasa manis-manis Itu kayak Bumbu-bumbu Jepang gitu Namago Syahur asin Sawi Misosup Di Jepang Caya diminum Misosupnya enak Tahu Jepang tuh emang juara deh Tapi bayang juara lagi Tahu Yunyi Pakai kecap Sama cengek Wah Cocok Akhirnya kita bakal coba Nato Lihat ya Rasanya lucu Ikin-rikin Tapi saya gak suka Ternyata ini bukan telur guys Ini adalah dessert Buat cuci menurut semua Semacam puding Oke Harapan kita udah selesai See you In a minute